Hai guys, thank you udah klik video ini Jadi karena banyak banget kalian yang minta untuk lanjutin half year Jadi aku skip dulu nih pembahasan kasus Karena aku lagi ngonsepin Mau ngebahas kasus yang menurut aku Seru nih untuk kita bahas Nah tapi tuh aku skip dulu, sekarang kita lanjut nih Half year di part 10 Jadi yuk kita lanjut Jadi kemarin di part sebelumnya kan kita ngebahasnya sampe Saat half year ini masuk ke sebuah mall Yang ada di Valencia, yang mana disana dia ini Sepedaan kan, itu untuk ngebuktiin Kalau dia ini bener-bener sendiri Jadi di postingan selanjutnya half year ini masih di Valencia Dia ini ke biopart lagi ya Yang dulu memang sempat dia datangin Disitu dia ini nunjukin beberapa hewan Karena ada netizennya yang masih nanya Soal keberadaan hewan yang katanya Oh bukan kamu satu-satunya makhluk Ada hewan lain juga Makanya nih dia ini nunjukin beberapa hewan yang ada di biopart Tapi soal pertanyaannya Kenapa masih ada netizennya yang nanya Kenapa ada hewan Karena sebelumnya half year ini memang ada bilang ya Ada jelasin kalau dia ini bener-bener sendiri di dunia Bahkan hewan pun gak ada Nah tapi beberapa bulan kemudian Tiba-tiba half year ini ngeliat hewan itu mulai bermunculan Mulai dari semut sampe burung itu mulai bermunculan Kenapa bisa muncul half year ini juga Gak tau kenapa bisa muncul Inilah misterinya yang half year pun itu bener-bener gak bisa jawab dan gak tau apa yang sebenarnya terjadi Jadi itulah jawabannya ini termasuk untuk kalian yang nanya juga di video aku yang komen kayak gitu ya Kenapa tiba-tiba ada hewan di videonya half year Padahal sebelumnya dia ngejelasin bahkan hewan pun gak ada Nah jadi ini udah sama wakili ya Kayak gitu Ini pasti yang nanya kayak gitu Ini pasti penonton yang nyekip beberapa part di video aku Yang mana dia tuh nonton mungkin dari part 1 langsung ke part 7 Yang sebenarnya dia sendiri tuh udah nyekip jawaban dari pertanyaannya sendiri sih jadinya Jadi coba deh kalian nonton itu sesuai part Jadi kalian bisa nyambung kayak gimana alur ceritanya Oke karena emang masih banyak banget yang nanya Bang ini tuh fake Bang ini tuh gak bener Bang kok tiba-tiba ada hewan padahal sebelumnya gak ada Menurut aku bukan itu lagi nih pertanyaannya Kalau itu udah pasti Ya menurut aku memang udah pasti Ini tuh gak bener gitu loh Nah tapi yang jadi pertanyaannya Gimana half year ini bisa ngelakuin ini semua Dan yang paling penting Gimana akhir dari kejadian ini tuh akhirnya kayak gimana gitu loh Maka disini aku tetep lanjutin bahas half year ini ya Ini untuk ngajak kalian ya kita kawal bareng-bareng half year ini Ini akhirnya kayak gimana Terus yang serunya kita ngikutin konten half year ini berasa kayak jalan-jalan gak sih Jadi kita bisa ngeliat kayak gimana suasana yang ada di kota Valencia atau di Spanyol Itu dari POV-nya si half year ini gitu loh Dari ya rekaman amatirnya Menurut aku kayak seru gue aja sih Yaudah kita lanjut lagi Nah jadi setelah half year ini nunjukin suasana di biopart Dia ini ke sebuah restoran Karena ini ada netizennya yang minta Coba masuk ke restoran dan tunjukin Ya suasana dapurnya tanpa izin koki Nah karena biasanya ya Kalau masuk ke dapur restoran Terutama restoran mewah Itu gak bisa sembarangan orang ya Yang masuk karena itu emang bagian dari Rahasia perusahaan Nah makanya nih netizennya nyuruh Half year ini kayak gitu Jadi half year ini pun masuk ke restorannya Dan juga masuk ke dapurnya Dan tetep aja semuanya kosong Terus masih di hari yang sama ya Karena ada netizennya yang bilang Oh itu pasti virtual Atau editan 3D atau CGI dan semacamnya kayak gitu lah Nah jadi disini half year ini ngerekam suasana supermarket Dan goyang-goyangin kameranya tuh Ya ini untuk ngebuktiin kalau ini real Maksudnya kayak gitu Karena kalau emang virtual Celahnya jadi gampang keliatan loh Kalau kameranya itu digoyang-goyangin Ya karena Gimana ya Kelihatan goyangnya tuh Atau gerakannya tuh kayak robot Makanya tuh netizennya Minta kayak gitu Dan disini half year ini Buktiin kayak gini Gimana nih menurut kalian Real apa virtual Nah tapi biarpun gerakannya terkesan real ya Bukan berarti gerakan atau movement kameranya itu gak bisa dibuat serial mungkin Ya cuman sulit aja Atau mungkin disini kalian ada yang paham gitu ya Soal movement kamera di 3D motion Ya kalian bisa komen aja di bawah Mungkin pendapat dari profesionalnya langsung Itu membantu banget sih Buat kita informasinya Masuk di bulan Juni Jadi disini ada nih netizennya dia gitu ya Itu ngasih challenge ke half year Kalau emang half year ini bener-bener sendiri di dunia Netizen ini nyuruh half year untuk ngambil Cawan suci yang ada di gereja Katerdal Valencia yang ini Jadi untuk kalian yang gak tau apa itu cawan suci Jadi cawan suci yang ada di Katerdal Valencia itu Cawan atau kap terakhir yang dipakai Yesus sebelum disalib Dan inilah gambarannya cawan aslinya ya Yang dipakai dengan Yesus Dan menurut dari informasi yang aku dapet Cawan suci yang ada di Valencia itu emang satu-satunya Cawan suci peninggalan Yesus yang dianggap suci Terutama untuk seluruh umat katolik di seluruh dunia Nah jadi cawan suci ini juga itu emang dijaga dengan sistem keamanan yang tingkat tinggi Nah kan inilah makanya netizen ini nyuruh half year ini Berani gak ambilin cawan suci nya Bahkan ada netizennya juga yang nyuruh untuk pecahin kaca cawan suci nya Nah jadi inilah yang dilakukan dengan half year Ya itulah Half year bahkan gak berani nyentuh cawan suci nya Jadi inilah challenge dari netizennya yang gak berani dia lakuin Gak tau nih dia ini beneran sendiri di dunia apa gimana Kenapa dia ini gak berani nyentuh cawan suci nya Atau mungkin ini memang diluar kapasitasnya mungkin gak ada izinnya Dari pihak gereja nya Terus di postingan selanjutnya ada nih netizennya yang nyuruh coba untuk naik ke atas katedral nya Dan rekamin suasana kotanya itu dari atas Dan yang direkam half year justru kayak gini Nah yang jadi pertanyaannya kenapa half year ini gak berani Ngerekam suasana kotanya itu dalam pengambilan white gitu Atau ya bisa keliatan lebih luas kotanya Kenapa harus di crop kayak gini Apakah mungkin ada sesuatu yang keliatan Mungkin itu kejanggalan ya Mungkin itu kayak mobil yang lewat keliatan di ujung kameranya Jadi di crop Jadi kayak gini Ya kalau gak ada apa-apa kenapa harus di crop Pertanyaan kan itu ya Besoknya half year ini masuk ke rumah sakit yang masih ada di kota Valencia juga Itu karena disuruh dengan netizennya Nah karena rumah sakit gak pernah kosong kan Nah jadi dia masuk yang mana rumah sakitnya pun emang bener-bener kosong Gak tau nih Ini beneran kosong apa mungkin half year ini tuh memang ngerekam support bagian kosongnya aja Sampai akhirnya ada lagi nih netizennya yang nyuruh half year ini Coba masuk dan rekam bagian dalam ruangan yang ada di rumah sakitnya Terus ini half year ini masuk ke ruangan yang ada di rumah sakit itu dan ya tetep aja semuanya kosong Nah tapi mungkin aja sih mungkin dia memang masuk ke ruangan yang emang kosong Yang gak ada pasiennya Nah jadi karena ini ada lagi nih netizennya yang nyuruh half year ini Coba ke ruangan tunggu rumah sakitnya Karena itu gak mungkin kosong kan Nah jadi half year pun itu ngerekam ruang tunggunya yang juga kosong ternyata Jadi gimana nih menurut kalian Gimana cara dia bisa ngosongin rumah sakit Kalau menurut aku ya Kalau dia ngosongin mal, jalanan Atau mungkin ya tempat-tempat wisata Ya mungkin bisa lah ya Dikosongin dengan cara politik atau dengan uang Nah tapi ini rumah sakit loh Ini kan layanan darurat sosial Gimana cara dia bisa kerjasama dengan pihak rumah sakitnya untuk kosongin rumah sakitnya Karena ini rumah sakit emang beneran ada loh Ini rumah sakit yang namanya Hospital Clinic Universitario de Valencia Yang emang ada dan sampai sekarang ini masih beroperasi Nah kenapa aku yakinin rumah sakit Hospital Clinic Universitario de Valencia Karena di bagian ini kalian bisa lihat di luar jendelanya itu ada bendera kan Nah pas aku cari di google nih rumah sakit yang ada di Valencia Cuman rumah sakit ini nih Yang pake bendera di bagian depannya yang mirip banget kayak gini Kalaupun ini mungkin editan Kalau menurut aku ya Berarti Afir ini berani dong tanggung jawab Yang mana disitu dia nunjukin rumah sakit itu secara visual Rumah sakit itu dalam keadaan kosong Disitu gak ada pegawai yang sedang kerja Gak ada perawat yang sedang kerja Gak ada pasien dan gak ada dokter juga Yang sedang kerja Yang mana itu udah mencoret nama rumah sakitnya Dan menurut aku gak etis juga Kalau sampai rumah sakit ngebantu Afir ini untuk buat settingan di konten tiktoknya Menurut aku kayak gitu sih Tapi kalau menurut kalian kayak gimana nih soal ini Ya komen aja di bawah Besoknya Afir ini nunjukin mobil yang ini Yang mana ini mobil yang diambil dari road surfer Yang emang rental mobil camper van kayak gini Nah cuman yang aku heran ya Kalau mobil ini diambil tanpa persetujuan atau konfirmasi dari perusahaannya Harusnya mobil ini dinyatakan hilang kan Sama nih kayak mobil yang kemarin diambil Yang mobil mustang itu Tapi pas aku cari beritanya Mungkin ada beritanya kan yang memberitakan tentang Hilangnya satu unit mobil dari perusahaan ini Nah tapi gak ketemu Padahal aku nyarinya itu udah dengan keyword bahasa Spanyol Terus aku udah cek website perusahaannya juga Tapi gak ada sih Mereka ngelapor hilangnya mobil mereka Dan aku udah coba Liat juga di instagramnya Tetep aja gak ada berita atau laporan Soal hilangnya satu unit mobil mereka Nah artinya Mobil ini berarti Ya bener-bener direntalin dengan hafir kan Yang mana ngerentalin mobil itu kan harus datang ke perusahaannya Ambil kunci dan ngurus beberapa Ya persyaratan Surat izin gitu loh Karena kan ngerental mobil Itu harus ada SIM kan Salah satu syaratnya Tapi Ini gimana Yaudah lah Anggap aja mungkin Kasus hilangnya mobil perusahaan ini Memang gak diberitakan media gitu ya Atau mungkin ya perusahaan ini memang gak ngelaporin Atau emang hafir ini memang bener-bener ngerental mobil ini Sama kayak orang lain Ngerental mobil ini di perusahaan ini Berarti Ya gak ngertilah soal ini ya Kalian komen aja di bawah Soal ini gimana pendapat kalian Terus di postingan selanjutnya Disini hafir ini memang ngerekam mobil ini lagi ya Beberapa kali nih Dia rekam Dan di postingan yang ini Disini ada kakek Sugiono nih Yang komen disitu dia mention aku Katanya di bawah mobil itu ada garis cahaya Itu apa bang tanyanya Setau aku ini cuman pantulan cahaya yang dari atas Atau ini biasa disebut dengan lens flare Nah biasanya kamera iphone memang sering banget nih Masalah kayak gini Oke lah kita lanjut Jadi disini netizennya hafir ini nyuruh Dia ini ninggalin komunitasnya ya Maksudnya untuk ninggalin Valencia Makanya nih hafir ini ngerekam mobil ini Yang maksudnya dia ini memang mau pergi ninggalin Valencia itu Pake ya kever fan ini Nah yang akhirnya dia itu pergi ya Keluar kota itu tepatnya ke kota Sigovia Yang jaraknya itu dari Valencia Itu 4 jam 29 menit Dan di perjalanan pun ada lagi nih netizennya Yang minta coba rekam perjalanannya Ya mungkin ada keliatan Mobil lain atau kayak gimana Dan inilah hafir pun ngerekam Suasana perjalanannya yang emang bener-bener kosong Di postingan selanjutnya hafir ini udah nyampe Di kota Sigovia Dia ke kota Sigovia ini memang karena permintaan Dari salah satu netizennya juga Yang nyuruh hafir ini untuk datang ke kotanya Yang katanya ya Kota Sigovia itu gak pernah sepi Terutama di alun-alun kotanya Karena disitu memang ada Saluran air yang terkenal banget Yang mirip kayak benteng ini Yang katanya disini selalu rame kunjung Jadi untuk informasi soal kota Sigovia ini Aku jelasin dulu ya Biar kita gak buta-buta banget lah Soal kota yang didatangin dengan hafir Biar berasa jalan-jalan juga gitu loh Nah jadi kota Sigovia ini salah satu kota yang Populer banget ya untuk para wisatawan dunia Karena kota ini memang salah satu situs Warisan dunia yang udah ditetapkan UNESCO Itu sejak tahun 1985 Jadi udah lama nih Nah karena kota ini juga salah satu kota kuno Dengan sejarahnya yang panjang Dan kota ini juga itu dipenuhin dengan Bangunan-bangunan kuno Peninggalan dari abad pertengahan Salah satu bangunan kuno yang terkenal di kota ini Ya ini Ini saluran air yang bentukannya itu Memang mirip kayak benteng Tapi ini bukan benteng ya Yang mana ini ada legendanya juga Jadi menurut warga lokal disana ya Kalau saluran air itu dibangun Oleh iblis gitu loh Karena memang permintaan para wanita Yang ditugaskan naik dan turun gunung Cuman untuk ngambilin air gitu ya Untuk dianterin ke kota Dan saluran air ini katanya Itu cuman dibangun dengan jinnya Cuman dalam semalam Ya kurang lebih kayak gitulah Legenda yang perlu dipercaya Dengan masyarakat disana Kalau ya saluran air ini Memang dibangun dengan para iblis Dan kota ini juga di abad pertengahan Jadi pusat kota tiga budaya Bahkan tiga bangsa besar Yang membangun kota ini Yaitu bangsa mur Atau bangsa muslim Bangsa yahudi Dan juga bangsa romawi Yang akhirnya ya kota ini tuh Jatuh ke tangan Kekaisaran Andalusia Spanyol Dan ini kastil pusat Pemerintahnya dulu Ini nama kastilnya Alkazar Nama kastilnya juga Itu memang berasal dari Bahasa Arab ya BTV Tapi yang kerennya Kalian tau gak Kalau kastil inilah Inspirasi kastil Yang ada di Disney Yang ada di film Snow White Atau Putri Salju Jadi itulah deretan Alasan kenapa kota ini Memang selalu dipenuhi Dengan para turis Gitu ya Maka netizennya Nyuruh Fier ini coba dateng Ke kota Segovia Yang emang gak pernah Sepi Jadi kayak ginilah Gambaran kota Segovia Yang emang selalu dipenuhi Dengan para turis Ini videonya Aku temuin di Youtube Tapi kayak biasa Pas Fier Nyampe di kota Segovia Padahal dia ini Udah ada di pusat kotanya Nunjukin benteng Saluran air ya Yang ada di Alun-alun kota Nunjukin kawasan Perumahan kuno juga Yang ada di kota itu Dan Ya Sama sekali Gak ada orang Dan semuanya Bener-bener kosong Ya padahal Lockdown udah Gak ada lagi kan Terus besoknya Netizennya nyuruh Coba masuk ke Gereja Katerdal Yang ada di kota itu Yang mana katanya Gereja Katerdal itu Ya itu memang Gak pernah kosong Karena disana memang Pusat keagaman Yang ada di kota itu Nah jadi pas dia dateng ya Semuanya Kosong Bahkan dia udah masuk juga Ke Katerdalnya Yang emang bener-bener kosong Apakah mungkin Havir ini Kerjasama dengan Gereja Padahal itu Ya Hal yang penting Untuk budaya orang disana Dan juga Pusat aktivitas keagaman Yang disana Masa sih Iya Cuman Mendukung Settingan tiktoknya Havir ini Kayak gak masuk akal sih Menurut aku Terus besoknya Di postingan selanjutnya Ada lagi nih Netizennya Havir ini Yang minta Coba rekamin Suasana jalan tol Apakah Sepi apa gimana Karena jalan tol Gak mungkin sepi kan Dan inilah Havir pun Ngerekam Situasi jalan tolnya Yang emang Bener-bener sepi Nah di jalan tol ini Havir ini Sedang ada di jalan ya Yang mana dia nih Memang ninggalin Kota Sigovia Dan pergi ke Kota Toledo Yang jaraknya itu 1 jam 26 menit Dari kota Sigovia Havir pergi Kota Toledo Itu karena disuruh Dengan salah satu Netizennya juga Karena katanya Kota Toledo Itu kota yang Bersejarah juga Yang gak mungkin sepi Karena disana Memang selalu Rame pengunjung Makanya itu disuruh Kesana Dan disini apakah Havir tetep bisa Nunjukin suasana Kota Toledo Tetep kosong Karena kota Toledo ini Memang bener-bener rame Dengan para pengunjung Karena kota ini juga Itu udah ditetapkan UNESCO sebagai Ya situ suarisan dunia Karena kota ini juga Itu salah satu Kota kuno Yang udah ada Dari abad pertengahan Yang mana kota ini Di tahun 542 Sampai 725 Sebelum masih Itu jadi Ibu kota Kekaisaran Andalusia Sepanyol Nah makanya kota ini juga Itu sama kayak Kota Sigovia Yang kayak tadi ya Yang emang rame Para pengunjung Dan wisatawan dunia Nah jadi kayak ginilah Suasana kotanya Yang emang rame banget Pengunjung yang Ini videonya juga Aku temuin di Youtube Tapi pas Havir Nyampe di kota Tulidu Kayak ginilah Suasana kotanya Yang emang bener-bener Sepi gitu loh Padahal dia ini Itu ada di alun-alun kotanya Dan ini Dia ini ada di depan Gereja Caterdal nya Karena memang disuruh Dengan netizen ya Sama juga kayak sebelumnya Karena gereja Caterdal itu Gak pernah sepi pengunjung Tapi ya tetap aja Disitu keliatan sepi Besoknya Havir ini masih di kota Tulidu Disini Havir ini Nunjukin Suasana hotel Tempat dia Nginap ya Karena memang ada nih Netizennya Yang penasaran Kayak gimana sih Suasana tempat tinggalnya Havir disana Makanya nih Dia nunjukin ini Tempat istirahatnya Terus Di postingan selanjutnya Disini Havir ini Ngerespon salah satu netizennya Yang bilang Kalau Suasana kota Tulidu Yang direkam dengan Havir Itu udah lama Karena pas itu Netizennya bilang ya Kalau dia itu sedang ada Di kota Tulidu Yang mana katanya di kota Tulidu Itu sedang ada festival Dan orang-orang itu Sedang rame Menyaksikan acara festivalnya Nah jadi dia bilang Kalau Havir ini Itu udah lama ngerekamnya Dan mungkin baru Di upload di tanggal itu Jadi aku coba Cari tau ya Googling Apakah memang bener-bener Ada acara festival disana Atau gimana Yang akhirnya aku nemu Informasi Yang mana ini Jadwal acara festival Di kota Tulidu Yang mana memang dimulai Dari tanggal 16 Sampai tanggal 19 Juni Di tahun ini Di kota Tulidu Itu memang sedang Merayakan pesta Keagamaan Yang namanya itu Korpus Christi Contohnya kayak gini Terus aku coba Nyari di Youtube ya Biar keliatan Kayak gimana suasananya Dan aku nemu Kayak ginilah Jadi inilah Suasana dan rame Acaranya di kota Tulidu Nah jadi Disitu judul videonya pun Nyebutin acara Dan tahunnya ya Dan di videonya pun Disitu di upload Tanggal 16 Juni kemarin Sedangkan Havir Nyampe pertama kali Di kota Tulidu Itu tanggal 16 Juni Dan dia itu Ngerespon Salah satu komentar Netizennya itu Di tanggal 18 Juni Yang mana ya Netizennya itu Komentarnya itu Di kontennya Havir Yang di upload Di tanggal 16 Juni Terus Havir juga Ini nunjukin Dekorasi acaranya Yang saat itu Masih ada Yang pertama ini Kain merah Dan yang kedua Itu kain yang ada Di langit-langit jalan Dan ini foto Yang aku temuin Di google Yang mana ini Memang acara Korpus Kristi Di bulan Juni kemarin Di kota Toledo Dan ini dekorasi Menurut aku Sama sih Dengan Yang direkam Sama Havir Jadi Havir ini Ada disana Itu pas acaranya Memang sedang berlangsung Karena Dekorasinya itu Masih ada Jadi gak mungkin kan Dia nunjukin Dekorasinya Sebelum acaranya Dimulai Lagi pula Havir ini Posting videonya Itu ngerespon Komentar netizennya Yang dari Komen video Yang dia upload Di hari yang sama Artinya Dia ngerekam Dan ngeposting Kontennya itu Di hari yang sama Jadi pertanyaannya Kenapa bisa Kayak gini Sumpah sih Berinding aku Karena gak mungkin Berasa kayak gak mungkin Kalau ini tuh settingan Masa iya warga disana Mau acara sepenting ini Itu dikesampingkan Demi Settingan tiktoknya Havir Kan gak mungkin ya Tapi lebih gak mungkin lagi Kalau dia ini bener-bener Sendiri di dunia Dia ini ada di tahun 2027 Tapi kalau memang bener Kenapa dia gak berani Livestreaming Kenapa dia gak berani Nunjukin mukanya Oke Ngebahas Havir memang Semua emosional tuh Jadi satu ya Antara penasaran Kesel Semua jadi satu nih Nah jadi bukan cuman itu Kita sambung nih Jadi bukan cuman itu Terus ada lagi nih Netizennya yang nyuruh Havir ini Coba rekam Suasana Gereja Katerdal Yang ada di kota Toledo Nah kenapa netizennya Nyuruh nunjukin Gereja Katerdal Yang ada disana Ya karena ini kan Acara keagamaan Yang mana pusat acaranya Itu ada di gereja Nah jadi Havir pun itu Ngerekam gerejanya Dan Semuanya kosong Padahal Havir ini Ngerekamnya Dan uploadnya itu Di tanggal 18 Juni Yang mana acaranya itu Berakhirnya di tanggal 19 Juni Jadi Gimana nih Menurut kalian Apa mungkin Havir ini Memang bener-bener ada Di tahun 2027 Tapi aku gak percaya sih Dia ini Ada di tahun 2027 Tapi kalau memang ini Settingan Kenapa Gimana coba Cara dia ngelakuin ini Semua Kenapa semuanya bisa Sinkron dan Serapi ini Ngerti sih Ya menurut kalian Ya komen aja di bawah Ntar aku baca Satu persatu Gimana pendapat kalian Soal ini Aku penasaran juga nih Pendapat-pendapat kalian Oke lah kita lanjut Besoknya Havir ini posting ini Yang mana dia ini Kayak lagi makan Di sebuah restoran Tapi kalau diperhatikan Kayaknya Havir ini gak sendiri Karena di meja itu Ya kalian bisa Lihat sendiri ya Disitu kelihatan ada Dua jus Terus Di depannya dia Itu ada sendok Dan garpu juga Aku gak tau nih Apa mungkin Semua meja kosong Memang udah disiapkan Sendok garpu Kayak gini Atau memang Harusnya di depannya Dia itu memang ada orang Yang mungkin Sedang minggat aja gitu ya Karena dia sedang Bikin konten Terus soal makanan Dan kopinya Menurut aku Ini ada yang aneh juga Karena kayaknya Itu latte ya Yang ada artnya Disitu bentuk love Yang kayaknya Ini kopi Yang emang dibuat Dengan orang Yang profesinya Memang barista Apa mungkin Havir ini Bisa ngebuat Sendiri Lati artnya Kayak gitu Terus kalau memang Dia ngebuat sendiri Artnya Kenapa dia milih Bentukan love Gitu loh Feminim juga nih Havir Terus di mejanya juga Disitu kayak Ada bil Dari Restorannya Atau mungkin itu Kertas lain Aku gak ngerti ini apa Tapi yang pasti Ini bener-bener Aneh banget sih Janggal banget Kenapa Hal yang sulit Dia bisa Sembunyiin Tapi hal yang Sepilih ini Dia gak bisa Sembunyiin Kalau logikanya Dia bisa Ngosongin Beberapa tempat Yang itu sulit Banget digosongin Tapi kenapa Dia ini Lupa Untuk Minggirin dulu Garpu Dan sendok Yang ada Di depannya Dan Jusnya Dan juga Latih artnya Itu harusnya Kan Itu kayak Bisa jadi Kejanggalan Gimana nih Menurut kalian Soal ini Terus di Postingan selanjutnya Hafir ini Cuman Gabut aja Jalan-jalan Gak jelas Di kota Tulido Disitu Dia ngabisin Waktu juga Sambil nonton Simpson Kayak gini Terus Beberapa hari Kemudian Tepatnya Di tanggal 25 Juni Hafir ini Ninggalin Tulido Terus Denny nanya Ke penontonnya Kemana lagi Aku harus pergi Dia nanya Gitu ya Nah terus Ada penontonnya Yang nyaranin Coba datang Ke Avila Kan Avila ini Juga sama Kayak kota-kota Sebelumnya Yang emang Kota bersejarah Yang harusnya Rame turis Juga Nah jadi Hafir ini Langsung datengin tuh Kota Avilanya Yang jaraknya itu 1 jam 42 menit Kalau dari kota Toledo Dan ini Hafir ini Udah nyampe Di kota Avila Disini dia nunjukin Benteng yang ada Di kota ini ya Karena benteng ini Memang salah satu Bangunan yang Paling bersejarah Dan bangunan yang Paling terkenal Yang ada di kota Avila Karena benteng ini Memang udah ada Dari abad pertengahan Yang mana benteng ini Memang peninggalan Bangsa Romawi Dan kota ini juga Memang dianggap Sebagai salah satu Kota kuno Yang ada disana Dan juga dianggap Sebagai kota batu ya Yang dipenuhi dengan Bangunan-bangunan Abad pertengahan Masa kerajaan Romawi Karena dulunya Kota ini emang Dikuasain dengan Bangsa Romawi Dan sekarang Kota ini udah Ditetapkan UNESCO Sebagai salah satu Situs warisan dunia Nah jadi inilah Yang ngebuat Kota ini nih Harusnya cukup populer juga Untuk para wisatawan Yang mana harusnya Disana rame Dan kayak ginilah Gambaran kota Avila Yang emang rame banget Dengan pengunjung Nah mungkin inilah Alasannya kenapa Netizennya banyak Nyaranin Hafir ini Untuk datangin kota ini Tapi pas Hafir Masuk ke kotanya Ya kayak biasa Semuanya emang Keliatan kosong Gak ada satu orang pun Dan disini Hafir ini nunjukin Suasana kotanya itu Dari atas bentengnya Karena memang disuruh Dengan salah satu netizennya Untuk coba rekam Untuk coba rekam dari atas Tapi tetap aja Suasana kotanya Tetap aja kosong Terus ini ada juga netizennya Yang minta Coba rekamin Suasana di luar bentengnya Karena di luar bentengnya itu Memang ada jalan Yang harusnya Rame mobil Yang lewat Tapi tetap aja Semuanya kosong Terus besoknya Hafir ini ngerekam ini lagi Karena kemarinnya ya Netizennya Ada yang komen Nyuruh Hafir ini Coba besok rekam lagi Di tempat yang sama Yang ada mobilnya Apakah mobil itu Besoknya bakal tetap ada Masih keliatan parkir Di tempat yang sama Apa enggak Nah jadi pas Direkam dengan Hafir Ya kayak gini Yang mana Mobil yang kemarin ada Itu udah gak ada lagi Karena ini Pas kemarin direkam Dan ini Di hari itu Dia rekam Kalian bisa lihat Atau perhatikan Di depan rumah merah itu Yang kemarin itu Ada mobil warna krim kan Dan saat itu udah Gak ada lagi tuh Mobil warna krimnya Tapi soal mobil terparkir Ya ini sebenernya Udah sering terjadi nih Di konten-konten Hafir sebelumnya Yang mana mobil yang terparkir itu Itu mobil yang sama Yang juga ada Di Dimensi kita Dan juga ada Di dimensi dia Pokoknya soal ini Udah beberapa kali lah Aku jelasin ke kalian ya Aku harap kalian udah ngerti ya Soal ini Karena kejanggalan sebenernya Bukan itu sih Menurut aku Nah jadi karena ini ya Hafir ini pun Sampai marah nih Di postingan selanjutnya Disini intinya ya Dia ini bilang kayak gini Kalau netizen ini Terlalu mikirin Dengan sesuatu apa Yang udah ada Nah jadi dia nanya Terus untuk apa Nanya kayak gitu Nah karena katanya ya Kemarin itu adalah sejarah Sekarang adalah hadiah Besok adalah mistri Intinya kayak gitu lah Dia ini marah-marahnya Terus besoknya disini Hafir ini nunjukin Suasana tempat Penginapannya di kota Avila Karena memang ada Netizennya yang penasaran Jadi dia ini Nunjukin lah Ini Terus di postingan selanjutnya Disini ya Ini karena memang ada Salah satu netizennya Yang minta Coba Rekam Suara Dengan suara aslinya Gitu loh Karena Hafir ini Memang jarang banget nih Kalau ngerekam Sesuatu itu Dengan suara aslinya Karena ya Suaranya itu selalu dipotong Dan diganti dengan Backzone musik TikToknya Nah jadi disini Hafir ini Nunjukin rekamannya Yang sebenarnya Kemarin udah dia rekam Terus disitu dia Upload lagi Dia re-upload lagi lah Dengan suara aslinya Coba deh Kalian denger Mungkin kalian nemu nih Beberapa kejanggalan Yang kedengaran di audionya Gimana Kalian nemu gak Kejanggalannya Aku udah denger Berkali-kali Memang gak ada Kejanggalan sih Ya justru karena itu Makanya Hafir ini Berani Posting Video ini Dengan audionya Kalau ada kejanggalan Pasti dia gak Posting sih Tapi justru Kejanggalannya Itu ada di kuih Yang ada di Mejanya Yang menurut aku Itu kayaknya Kuih Yang emang dibuat Dengan Profesional gitu ya Mungkin kayak safe Kayaknya gak mungkin Hafir ini Bisa buat kuih sebagus itu Nah ini sama nih Kayak Latih art tadi Yang harusnya itu kan Memang dibuat dengan Ya profesinya ya kan Profesionalnya gitu loh Kayak barista Menurut aku ini Janggal sih Gimana nih Menurut kalian soal ini Komen aja Di bawah Dan inilah Postingan terakhir Hafir Pas Aku ngebahas Ini sekarang ya Aku rekam Konten ini Gimana nih Menurut kalian soal Semua kejanggalan Kejanggalan Hafir Pokoklah kalian Komen aja di bawah Kalian jelasin semua di bawah Karena aku pengen banget nih Ngebacain Gimana sih Semua pendapat-pendapat kalian Oh iya Mungkin di konten selanjutnya Aku bakal ngebahas Ini bagian Kayak teori-teori Atau sesuatu Yang janggal Tentang Hafir Aku udah kumpulin Ada beberapa teori Tapi Kayaknya masih kurang sih Tapi aku berusaha Kumpulin Ya itu kayak jadi Fakta baru nanti ya Tentang Hafir Nanti kita bahas Khusus Tentang teori-teori Yang ada di Hafir ini Ini beneran apa enggak Gitu ya Karena memang ada Aku nemu Beberapa teori Di tiktok Yang mana orang Memang bisa ngebuktiin Kalau Hafir ini Memang bener-bener Bohong gitu loh Nah ini seru nih Karena yang seru Kita ngejelasinnya ini Secara teknis ya Kalau misalnya Dijelaskan melalui Logika Menurut aku itu Kurang valid sih Oke lah Sampai sini aja Pembahasan kita Tentang Hafir Mungkin di part selanjutnya Aku bakal ngebahas Full teori Tentang Hafir ini ya Kalian tunggu aja lah Pokoknya Sampai sini aja Aku Rizky Odeno Bye-bye Sub indo by broth3rmax